selamat menikmati dan ini adalah tipe X seperti biasa kita akan sedikit review dan kita akan sebutkan harga OTR yang terbaru untuk Jakarta, Bekasi, dan Bogor simak videonya sampai habis terima kasih yang sudah support Nuryoko Channel sukses selalu Daihatsu New Sirion 2022 tipe X 1300cc seperti biasa kita akan mulai dari bagian depan paling kelihatan yaitu tidak ada fog lamp yang warna hitam panjang kalau itu ada lampu fog lamp yang panjang tapi sudah ada sensor untuk bagian depannya lekukan-lekukan bempernya juga keren nih bos bagus banget ya lebih garang cakep dan untuk New Sirion ini warna merahnya warna merah metalik ya bos ya jadi lava red metalik untuk lampu depannya sudah LED tentunya dan di bagian grill ini ada warna krum ada warna hitam kilapnya juga seperti ini bosku untuk bagian bawah dia masih warna hitam doff ini bagian dari sampingnya bosku samping kiri dari depan seperti ini bosku keren untuk Daihatsu New Sirion 2022 ini bosku dan untuk dari samping paling kelihatan yaitu spion spionnya warna hitam kilap paling kelihatan ya lalu untuk filek dia sudah rising juga kita nanti akan deketin satu-satu ya ada talang air juga sudah ada kita mulai dari bagian spionnya dulu bos untuk di spion warna hitam kilap modelnya seperti ini ada lampu sen jadi ada lampu sennya bos ya dan di tipe X ini belum ada kamera ya bos ya tentunya seperti ini bagian bawah dari spionnya talang air warna hitam transparan dan ada tulisan sirion tentunya untuk antena dia sudah sirip hiu bosku cakep spoiler nanti kita akan lihat dari belakang di bagian handle bagian belakang pintu belakang ya ini dia polos tidak ada tombol-tombol ataupun apa ya tidak seperti di bagian depan ini dia ada tombol dan ada lubang kunci buat di bawahnya ini bosku di bawah handle nya lanjut kita ke filek nya bosku ke ban ya untuk filek dia sudah racing modelnya seperti ini dan dia pakai dua warna ada warna hitamnya dan ada warna silver ke krum-krum seperti ini bosku untuk ukuran ban 185 x 55 R15 dan di bagian depan untuk pengeremanya dia sudah cakram ya bos ya untuk di bagian belakang dia belum belum cakram oke lanjut kita ke bagian belakangnya bosku bagian belakang dari daya hatu new sirion 2022 untuk kunci dia dapat dua ya di tipe X ini model belakangnya bosku jadi seperti di depan tadi di bumpernya ada ada warna hitam doff yang manjang ke atas keren 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 lalu ada sensor juga tulisan sirion untuk lampu belakang oke ada sensor lalu di bawah ini ada apa ini lampu ya lampu buat plat nomor ini gede banget pasti terang di bawahnya untuk bahan serep dia di bagasi bosku di dalam berarti bukan digantung lebih aman lagi ya untuk bagian samping seperti biasa ya untuk daya hatu ini pengisian bahan bakar di sebelah kiri untuk handle handle sebelah kiri ini juga polos-polos ya enggak ada tombol-tombol nanti kita akan deketin kita kembali ke bagian belakang dulu bosku kita kelarin untuk bagian belakang udah ada wiper dan untuk air wipernya seperti ini bosku model bulat dan ada lampu stop juga di spoiler nah untuk spoilernya ini dia enggak ada tambahan seperti di daya hatu ayla yang kayak ditempelin gitu ini langsung kayak nyatu gitu ya bos ya terima kasih 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 tidak ada upernya terima kasih terima kasih terima kasih Di pintu ya Bagian belakang Ini ada buat tempat Botol minum juga Lalu di sebelah kirinya nih Untuk model jok belakangnya Seperti ini ya bas ya Tapi ini lega banget loh Jangan dibandingin sama Daihatsu Rocky ya Pasti legaan ini Kita coba masuk Kita lihat ada Buat ngecas atau seperti itu Atau enggak ya Untuk di Daihatsu New Sirion ini Dimana Nah ini bos Jadi ada buat ngecas juga Tapi di Samping sebelah kiri Jok depan ya Bagian pengemudi ini buat ngecas Jadi ada slot USB disini Kalau yang ini Maksimal 3 kilo Berarti ini buat naruh barang Gantungin barang Terus Ini kita enggak akan buka plastik juga ya bos ya Takutnya kalau kotor Nah ini ada buat Gantung juga bosku Maksimal 3 kilo Di sebelah kiri Dan Sebelah kanan juga ada bosku Untuk sebelahnya lagi udah enggak ada ya Jadi buat ngecas Ini gantungan barang Oke Lanjut Untuk sabuk pengaman juga 3 ya Ini bisa buat 3 Di bagian belakang Kita lanjut ke Bagasinya bosku Untuk bagasi Kalau dibanding dengan Dahatsuroki juga pasti Lebih gedean Dahatsuroki Seperti ini bosku Untuk bagasi dari Dahatsuryon Nyusirion 2022 Ada tutup atas Terus ada Jaring net ya Seperti ini Untuk gantung-gantungan barang Enggak ada ya bos ya Untuk ban serep Dia sudah Sesuai yang terpasang ya Sama ya Sama yang dipasang Rishing juga Lalu ini perlengkapan-perlengkapan Yang didapat saat Beli Untuk D1 Nyusirion Kita lanjut ke Mesin Kita lihat Mesinnya Di bawah Ternyata Oke Kita coba Lihat Cup mesinnya Mesin D1 Nyusirion 2022 Sudah ada peredam Dikap mesin Dan untuk Mesin dia pakai CVT 1300cc Seperti ini bosku Ada peredam Dan gak ada yang manual lagi Untuk D1 Nyusirion 2022 ini bosku Oke Untuk sedikit reviewnya Sudah Kita akan sebutkan Harga OTR Terbaru D1 Nyusirion 1300 Tipe X Untuk Jakarta Dia 227 Juta 600 Ribu Untuk Bekasi Dia 229 Juta 600 Ribu Untuk Bogor Dia 230 Juta 600 Ribu Selisih Berapa itu 789 92 Juta 1 Juta Oke Tentunya Untuk harga itu Bisa berubah Waktu-waktu Silahkan WA Disini Atau Nanti Link WA Saya Ada di Deskripsi Atau Mungkin Mau Tanya-tanya Untuk Mobil Dari Dari Hatu Yang Lain Bisa Bosku Silahkan WA Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Nurioko Channel Berikutnya Sampai